Halo guys, balik lagi bersama gue, EmRizkyGaming Di video kali ini, gue akan membagikan add-on lagi Setelah second lama, gue gak bagi-bagi add-on Dan akhirnya, di video kali ini, gue bisa membagikan add-on Dan untuk add-onnya, yaitu clear glass Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke video Oke, kalian bisa lihat sendiri, ini adalah sebelum gue memakai add-on clear glass Kalian bisa lihat, di kacanya itu masih ada garis-garisnya Jadi, nanti kalian bisa menilai sendiri perbedaan setelah gue memakai add-onnya Oke, mungkin terlalu jauh, disini gue akan berdekat sedikit Biar kalian bisa lihat, itu garis yang ada di kaca ini Kalian bisa lihat, ini adalah sebelum gue memakai add-onnya Oke, langsung saja kita pakai add-onnya terlebih dahulu Ya, disini gue sudah memakai add-onnya Kalian bisa lihat perbedaannya Disini sudah gak ada garis yang ada di kacanya lagi Dan add-on ini cocok untuk kalian yang suka nge-boil terus gak mau ada garis di kacanya Jadi, gue saranin untuk kalian yang tidak suka ada garis di kacanya itu Kalian bisa pakai add-on ini Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe Biar kalian tidak ketinggalan dengan video gue selanjutnya Oke, mungkin segini saja untuk add-onnya Kalian bisa menilai sendiri Yang dari awal gue gak pakai add-on Dan sekarang gue pakai add-onnya Mungkin segini saja untuk add-onnya Kalau kalian ingin download, linknya sudah gue taruh di deskripsi Jadi, langsung saja kita ke cara pemasangannya Oke, untuk cara pemasangannya Disini kalian tinggal download dulu file-nya di deskripsi Kalau sudah download, disini kalian tinggal pencet saja file-nya Terus tekan tanda pane yang di bawah Tekan Minecraft dan tekan hanya sekali Kalau sudah, bakal masuk ke Minecraft-nya seperti ini Kalian bisa lihat di kiri atas itu sudah mengimport Dan berhasil Seperti itu saja untuk cara pemasangan add-onnya Kalau kalian ingin download, linknya sudah gue taruh di deskripsi Jadi, jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton!